Bencana tanah bergerak kembali terjadi di Kabupaten Trenggalek. Di penghujung tahun 2019 ini, sedikitnya sudah ada 5 bangunan rumah dan 1 bangunan masjid di Desa Melis, Kecamatan dan Besari Kabupaten Trenggalek yang mengalami kerusakan. Bahkan beberapa di antaranya saat ini sudah dikosongkan karena takut roboh. Kejadian tanah bergerak di Desa Melis, Kecamatan dan Besari ini diketahui terjadi sejak 2 bulan terakhir, yaitu sejak musim kemarau panjang kemarin. Kondisi retakan ini juga bertambah parah saat terjadi hujan lebat pada beberapa waktu terakhir. Bahkan retakan yang merusak rumah-rumah waria juga terus bertambah. Kepala Desa Melis Ferry Adikusuma mengatakan, salah satu rumah yang kondisinya retakan parah terjadi di rumah milik Sujiati. Awalnya kondisi retakan hanya kecil, namun setelah digulur hujan lebat, rumah tersebut mengalami retakan yang sangat parah, sehingga pemilik rumah tidak berani menghuni rumahnya. Sedangkan rumah lain yang mengalami keretakan adalah rumah milik Pahini, Tasmi, Tamyaki, Bunga, Imam. Setelah ada hujan kemarin, mas yang terletak-retak tanah di Desa Melis ini, ada bangunan yang terdampak itu 5 rumah, 1 masjid. Kondisinya? Kondisinya bangunannya retak-retak, parah. Tanahnya retak, kondisi bangunannya retak. Banyak pintu-pintu yang tidak bisa ditutup, karena penurunan dari bangunannya itu. Semua masih ditempati atau ada beberapa yang tidak ditempati, Pak? Masih ada yang ditempati, ada 2 rumah yang karena retak kemarin tidak ditempati. Sementara itu pengurus masjid, Imam Safi, juga mengatakan, Keretakan yang terjadi di masjid ini juga sudah terjadi sejak musim kemarau panjang kemarin. Sedangkan saat mulai hujan turun, kondisi retakan semakin bertambah parah. Yang parah itu 1 tahun lagi. Sebelum-sebelumnya sudah ada retak-retak, cuma kan kecil-kecil gitu. Yang kelihatan parah kan, kemarau ini? Kemarau ini? Nah, kemarau ini. Pertama yang parah itu mulai apa? Pak, yang pertama mulai kemarau panjang ini ya kemungkinan 5 bulanan. Mengingat kondisi retakan tanah saat musim penghujan ini justru bertambah parah, Warga juga mulai khawatir dengan kondisi rumahnya. Pasalnya retakan yang terjadi di dinding-dinding rumah mereka selama beberapa waktu terakhir juga terus bertambah parah.